Assalamualaikum Hai semua Kembali lagi di Mami Rewi Channel Aku ucapkan selamat datang Bagi kalian yang baru gak pun di channel aku ini Di Mami Rewi Channel Semoga kalian betah dan terima kasih Yang sudah support aku dengan cara Subscribe, like, share dan komen ya mams Semoga kalian terus Bertambah pahala dan bertambah rezekinya Amin Dan aku video ini Mau bikin Stop belanja mingguan Nah aku itu Mau menunjukkin aku belanja apa aja Kurang lebihnya Cuma Rp150.000 Dan gak banyak-banyak Aku lagi Gak mau nyotok banyak-banyak karena kan bentar lagi tebaran Dan kulkasku bapal penuh sama Kayak daging gitu Aku udah mesen daging sama tante ku Sekilonya Rp120.000 Jadi aku beli 2 kg Rp240.000 Tapi dia Tante aku belinya di Pasar Kalan Merah Yang lebih murah Ya udah Jadi tadi aku cuma belanja telur Sayur-sayuran Dan Sedikit Seperti Tapi aku mau kasih lihat proses masak-masak aku Jadi setelah aku masak aku mau bikin kue kering lagi Entah nastar atau entah kue castengel Jadi ikutin terus ya mams Jangan lupa di subscribe Setelah aku pulang dari pasar Aku mulai dari cuci tempat nasi dulu Karena aku udah diemin dari tadi Sebelum ke pasar Jadi kan nasi-nasi keringnya udah pada Bisa terlepas Pokoknya aku bersihin dulu Sinknya Biar kalau mau cuci ayam Biar gampang Nah ini ya mams Aku tadi beli ayam Satu ekor Harganya Rp32.000 Kalau gak salah Aduh aku lupa nih saat Mau dubbing Maaf ya Kalau gak salah tuh murah Soalnya aku belinya di Prima Freshmart Tapi kalau misalnya di ayam Karena Eh kalau di ayam Kalau di pasar ayamnya gede-gede Itu satu ekornya Rp50.000 Tadi aku ke pasar tuh Nanya Karena udah siang Terus udah kehabisan yang di pasar Jadi belinya di Freshmart Prima Gak apa-apa Walaupun kecil Yang penting cukup Untuk satu keluarga kami Langsung aku mau ungkep ya Aku udah Kayak males-malesan banget Masak buat bukaan Puasa Udah akhir-akhir pengen Selesai ya Bulan Ramadan Sedih banget ya Bulan Ramadan Tahun ini Sebenernya ya mams Pengennya tuh Kayak tahun-tahun sebelumnya Ketemu sama keluarga Bisa bukber Sama keluarga Apalagi aku yang Gak tinggal serumah Sama mamaku Pengen gitu Bukber bareng sama mama Bisa bolak-balik Kayak biasa Bisa nginep Kayak biasa Sekarang Ada keterbatasan Social distancing Aku aja yang dari Jakarta Ke Tangerang Tuh kayaknya Rasanya jauh banget Gara-gara Adanya pandemi ini Apalagi kalian Mam semua Yang anak rantau Yang orang tuanya Tuh di Jawa Di Sumatera Dan Pulau-pulau lainnya Di Indonesia Sedih ya Pasti ya Semoga Pandemi ini Bisa secepatnya Musnah Dan secepatnya Diberikan Ditemukan Vaksin Yang valid Yang halal Buat kita semua ya Biar terhindar Dari virus ini Amin Ya man Itu tadi aku Bikin selain Nanas lagi ya Karena Cuami aku Request lagi Bikin Kue nastar Tapi Niatnya aku Abis masak Pengen bikin kue Tapi akhirnya Gak jadi Karena Udah kayak Cape banget Cape Dari pasar Food prep Terus Masak Buat bukaan Pas sore Kayaknya Teler Banget deh Ya udah Kita relain Ada satu kerjaan Yang Gak bisa dipaksain juga Yang takutnya Fisik Kita Nanti Jadi drop Kalo misalnya Kebanyakan Kegiatan Kalo kurang Istirahat tuh Bahaya Banget Ini aku lagi Food prep ya Mams Food prepnya tuh Di depan ruang TV Yang lega Soalnya Kalo di belakang Panas Terus sempit Pula ya Dapur aku Semoga Cepat Suatu saat Nanti aku bisa Punya Dapur yang luas Yang punya kitchen set Yang bagus Amin Ya Allah Impian ibu-ibu Punya dapur luas Kitchen set Amin Amin Semoga Semoga dilajarkan Rezekinya Amin Amin Lanjut ya Mams Ke video aku Selamat menonton Jangan di skip ya Mamba 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 hai 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 oke mam ini udah aku food prep semuanya dan kalian bisa lihat sendiri banyak yang hijau-hijau nggak ada proteinnya karena aku udah pesan daging sapi 2 kilo buat diimpal sama di rendang jadi ini aku cuma beli telur telurnya harga Rp19.000 sekilo lalu daun bawangnya Rp2.000 ini udah aku cuci telurnya ini juga aku udah cuci TMP ini Rp4.000 lalu untuk disini ada Mbak Sol Rp15.000 isi 13 buah tiga bulat terus ini bayam satu ikat Rp5.000 aku bagi dua lalu ini ini sirup marjan aku enggak beli dapet dua dari tukang ayam jadi karena aku langganan di tukang ayam tersebut aku dikasih kayak THR sirup marjan Alhamdulillah baik banget abang-abangnya karena udah kenal aku sama suami aku terus ini beli kangkung nanti aku mau masak langsung soalnya nanti sore aku mau bikin kue kering ini aku mau bikin kangkung balacan biasa ya kangkungnya Rp5.000 satu ikat segini nih ya terus ini tahu aku Rp4.000an jadi Rp28.000 udah aku kasih air terus dikasih garam ini segini aku kurang ingat nggak ingat pokoknya ini harganya berapa kau segini lalu ini Rp8.000 jadi ini Rp4.000 ini Rp4.000 ya ini sepempat ini mungkin sepempat juga harganya Rp4.000 pokoknya ya ini saat buncis sama wortel Rp8.000 lalu aku beli santan karena aku nggak nyetok santan asli ya maksudnya nggak nyetok santan langsung gitu yang udah diperas dari pasar karena takut basi aku takut soalnya kulkasku pintu satu jadi ambil amannya aja aku pakai sasa eh santan instan tuh aku beli beberapa emang stok aku juga udah habis jadi takut kurang aku beli banyakan gitu ya terus aku juga nyetok bumbu dapur ini Rp2.000 apa namanya ketumbar terus lada hitam biasa kalau misalnya lagi dadakan pengen bikin lada hitam harus ada stoknya ini Rp5.000an terus ini ini karena nggak ada kembali pakai roiko jadi semuanya Rp26.000 ini ya satu toko terus ini Rp5.000 mungkin ya sopan segini isinya doang terus ini bumbu rendang udah kusok nanti aku mau masukin freezer Rp10.000 bumbu rendang terus ini bumbu empalnya Rp10.000 aku udah tanya sama uninya yang jual orang Padang kan ya jadi buat rendang satu kilo ini Rp10.000 ini buat beli bumbu ungkep ayam itu Rp5.000 aku langsung setelah food prep aku langsung bikin kangkung balacan terus bikin sayur bayam buat Maryam setelah itu kan tadi aku udah ungkep ayam jadi nanti sorean dikit tinggal goreng ayam tinggal goreng ayam ungkep aja aku punya stok sambal di kulkas jadi tinggal disiram pakai minyak panas it's dan jadi udah selesai gitu pokoknya sesimpel-simpelnya udah males banget mams kalian ada nggak sih yang ingin request video apalagi yang harus aku buat di YouTube channel aku please komen dibawah ya mams siapa tahu ada variasi baru biar nggak bosan nonton video aku boleh disalurkan ida-idenya masukin ke kolom komentar ya mams terima kasih lanjut terus ya mams sampai akhir dan sebelumnya terima kasih yang sudah menonton video aku sedangkan setia dan subscribe aku terus dukung aku terus watch komen dan share ya mom jangan lupa subscribe bye selamat menikmati 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 selamat menikmati